Lu ngaku parkboy, lu ngaku ganteng, jangan ngaku parkboy dan ganteng kalau lu gak pake parfum ini Mau tau parfumnya apa aja, simak terus bareng gua Halo guys, balik lagi bareng channel Kang Parfum Yoi guys, sekarang gua bakal kembali ngebahas requestan dari subscriber nih Jadi tadi itu ada yang komen ke gua, dia ngasih saran ke gua Bang tolong dong review parfum buat parkboy Oh ini keren banget nih, parfum buat parkboy Oke, parkboy itu kan lu tau sendiri identik dengan ceweknya banyak, ganteng, cool Istilahnya mah garis bulatnya si penakluk wanita men Sebenernya sih yang bersangkutan dengan video ini udah pernah gua bahas sebelumnya Tapi di pisah-pisah seperti parfum pemikat wanita ataupun parfum yang bikin cewek terangsang Nah ini gua bahas lebih detail lagi parfum khusus parkboy Jadi lu pengen tau kan parfum khusus parkboy itu apa dan aromanya kayak gimana Nah untuk kaum cewek kalian harus hati-hati men Kalau laki-laki ataupun cowok kalian pake parfum salah satu yang keempat ini men Yang bakal gua review itu hati-hati Berarti cowok kalian itu merupakan salah satu anggota parkboy men Tapi calm men Kalau misalkan tete-teteh ataupun kakak-kakak disini ada yang cowoknya pake aroma ini Berarti cowok kalian itu emang keren, ganteng dan juga juara men Mungkin kalian udah kepo nih parfum parkboy itu apa aja sih karakternya itu kayak gimana Kok bisa dia itu disebut parfum parkboy Gua bakal bahas tuntas disini men Nah disini udah gua siapin ada 4 varian nih Ini bakal gua bahas karakternya kayak gimana Cocoknya buat ruangan terbuka atau ruangan AC Dan juga dia memiliki keunggulannya itu dari mana gitu loh Sehingga dia itu bisa dijuluki parfum parkboy ataupun parfum si penakluk wanita Jadi kalau lu pake parfum ini calm men Cewek-cewek, cewek lu auto mepet, auto klepek-klepek men Dijamin, satu kali nempel, dua ronde terlaksanakan Kita langsung bahas aja men nih yang pertama Yang pertama itu kita punya dari Guilty Gucci, Gucci Guilty men Nah Gucci Guilty men ini termasuk karakter parfum parkboy menurut gua Karena si karakternya ini bener-bener sensual banget loh Seksi banget men Kan kalau seksi cewek lu bisa pandang sendirilah palapak Menurut lu itu cewek seksi itu gimana Nah ini itu menurut gua dapat menimbulkan keseksian dari seorang pria men Emang cewek aja yang bisa seksi Cowok juga bisa seksi Cowok juga bisa menggoda iman wanita men Salah satunya pake parfum ini Gucci Guilty ini dia memiliki karakter yang bener-bener khas Jadi aromanya itu dia sedikit ada aroma sweetnya Manisnya dan juga dia sedikit ada aroma kayak coffee-coffeenya gitu Nah aroma yang sedikit coffee cappuccino nya itu yang bikin Dia aromanya itu enak banget, seger banget, juara banget Nah ini dia aromanya Gucci Guilty men Dia biasa dipake oleh para-para parkboy men Karena si aroma manisnya dan sedikit coffee nya ini yang bikin cewek itu nyaman di deket lu men Jadi kalo orang nyium coffee itu biasakan relax, santai Orang nyium manis itu biasanya dia langsung berasa romantis Berasa dia paling spesial Berasa pengen nempel terus Nah untuk Gucci Guilty men ini, ini netral men Jadi lu mau pake di outdoor ataupun indoor itu gebas Jadi dia bisa melibas semua aktivitas lu Lu mau dipake terik matahari ataupun lu mau pake di malam hari Ataupun di ruangan AC itu no problem Dia bisa beradaptasi dengan lingkungan men Jadi aromanya juara banget Buat para parkboy coba ini, Gucci Guilty men yang pertama Nah buat yang kedua men Yang kedua ini ga usah diragukan Ini udah pernah gua review Tapi gua review lagi Mungkin banyak banget disini yang kurang menyimak Ataupun yang baru nonton video-video gua Karena video gua sebelumnya banyak banget Ini gua ulas kembari Ini itu termasuk karakter parfumnya Parkboy Nah yang kedua itu kita punya Paris Hilton Paris Hilton Passport Ataupun Airpot Pass di outlet kita disebutnya Ini kenapa gua bilang parfum Pakboy ini udah bener-bener gitu banget men Yang kemarin dari Malang apa dari mana tuh Dia si Akang Siluman ngirimin parfum Pakboy ini buat ceweknya ataupun doinya Karena katanya doinya itu jadi makin nempel ke dia Dan dayang-dayang pun makin banyak Jadi si Akang ini sudah menjadi idola para kaum wanita Akang tolong like ya kak Kalau Akang liat video ini Akang Siluman saya sebutnya Karena dia banyak dayang ya men Jadi harus manipulasi Dia harus jadi siluman Nah Hmm Passport gak usah diragukan lagi Aromanya ada sedikit karamel Dan juga ada sedikit aroma pangilanya men Tapi lebih condong ke aroma karamelnya Dia lembut gak terlalu strong Ini pun netral Bisa di outdoor bisa indoor Jadi Paris Hilton Passport ini bener-bener juara Di video sebelumnya gua kasih judul Parfum yang bikin cewek terangsang Salah setelnya ini I confess dia juara banget Jadi kalau kalian ingin tahu lebih spesifikasinya Silahkan tonton Ada di koleksi gua Itu yang judulnya Parfum yang bikin wanita terangsang Ini juara banget Udah bukan satu dua lagi men Puluhan Bahkan menginjak ratusan yang udah mencoba Hasil dari si parfum Paris Hilton Passport ini Aromanya bener-bener memikat kaum wanita men Silahkan kalian buktikan sendiri Dan kalian rasakan gimana perubahannya Setelah pakai parfum passport ini Pasti makin banyak yang kepo Dan juga makin banyak yang muji Bahwa lu itu makin keren Aromanya enak banget Nah itu dia Paris Hilton Passport Ini bisa dipakai di outdoor ataupun indoor Jadi bebas juga netral men Itu mau suasana kayak gimana Cuaca panas atau mendung Di ruangan terbuka atau ruangan tertutup Itu netral men Nah buat yang ketiga nih Ini yang ketiga ini aroma gentle banget Laki banget Ini kita punya Dior Cefek Nah ini termasuk salah satu parfum yang termahal juga Gue pernah review tuh Waktu gue jaman-jaman nge-review pertama Barangan SBY Ini dia Dior Cefek Ini aromanya sampai sekarang itu masih booming banget Kaum wanita suka banget sama Dior Cefek ini Karena si karakternya itu Dia aromanya bener-bener elegan Dewasa dan juga aromanya soft Jadi walaupun dia aromanya soft Tapi dia dapat menimbulkan aroma-aroma yang elegan Dan juga keren men Ini dia ada Dior Cefek Nah terus yang keempat Yang keempat itu Kita punya Kalorina Herrera 212 Ini VIP Gold Jadi VIP Gold ini aromanya sedikit Aromanya ada aroma Cappuccino nya juga sama Dan sedikit ada aroma woody nya Dia sama soft juga men Jadi buat kalian yang ingin tampil keren Ataupun cool Ataupun gagah Tapi kalian gak mau aromanya jreng Itu dia pakai Ini dia 212 VIP Men yang Gold Ini dia karakternya hampir sama Kayak Christian Dior tadi Dia memiliki daya tarik itu Aromanya bener-bener kalem Tapi ada sisi khasnya gitu men Karena si aromanya itu gentle banget Dan ngeliatin bau diri itu bener-bener keren men Dengan aroma itu Jadi calm Tapi maskulin Keren gitu keciumnya Nah jadi kalian coba aja 4 aroma ini yang request subscriber Parfum buat fuckboy men Jadi kalian bisa coba salah satunya Ataupun kalian pengen coba semuanya silahkan Untuk pemesanan Gak usah bingung men Itu ada di deskripsi linknya One click one buy Jadi sekali pencet semua beres men Jadi gue kasih yang simple Yang mudah yang gampang Supaya kalian itu semakin mudah Untuk transaksi men Jadi gak usah bingung lagi Misalkan nanya yang awet apa gimana slow Pokoknya mah aroma 24 jam di jamin tahan Nah silahkan kalian coba salah satu dari aroma ini Dan rasakan sendiri Keunggulannya gimana Pasti orang-orang makin banyak yang komen Tentang parfum kalian Dan terima kasih yang udah like Subscribe and comment Dan makasih juga udah ngasih ide nih Suruh nge-review parfum fuckboy Jangan lupa di like Subscribe and comment Thank you See you next time Balik lagi bareng gue Nanti di video selanjutnya Yoi bersama akan parfum Bersama